Al-Fatihah Untuk bahagia, untuk senang, untuk gembira Atas datangnya bulan Ramadan Karena orang yang bergembira Atas datangnya bulan Ramadan itu Kata Rasulullah Jasadnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Man fariha biduhuli Ramadan Haramallahu jasaduhu ala niron Barang siapa yang bergembira Yang senang hatinya Atas datangnya, atas masuknya bulan Ramadan Allah haramkan jasadnya atas api neraka Ini hebatnya bulan Ramadan Baru senang saja, baru gembira saja Belum melaksanakan ibadah puasa Belum terawih, belum ibadah tadarus Dan lainnya Baru bergembira saja Atas datangnya bulan Ramadan Maka Allah haramkan jasadnya Atas api neraka Jadi Sudah selayaknya kita ini gembira Jangan malah Berkeluh kesah Malah Ngersulo Ngersulo itu artinya Ya Susah Susah Nggak senang Nggak suka Begitu Dia merasa Datangnya bulan Ramadan ini Nggak bisa makan dan minum Di siang hari sepuasnya Nggak bisa nongkrong Di warung kopi Nggak bisa merokok Dan sebagainya Dia Ngersulo Dia mengeluh Atas datangnya bulan Ramadan Aduh Sudah masuk puasa lagi Harus puasa nih kita Berkelukusa Sehingga dia tidak senang Nah Adakah orang-orang yang Sangat senang dengan bulan Ramadan ini Banyak sekali Bahkan para sahabat itu dikisahkan Mereka sangat senang Atas datangnya bulan Ramadan Dan sedih menangis Pada saat ditinggal oleh Ramadan Kebalikannya kita Masuk Ramadan susah Begitu Ramadan mau berakhir Kurang seminggu Yes Merdeka Senang dia Sudah lupa sama puasanya Belanja Kebutuhan lebaran Kalau sahabat Justru menangis Susah Sedih pada saat ditinggal oleh Ramadan Memang selayaknya begitu Karena Rasulullah Mengatakan bahwa Jika engkau tahu Jika engkau tahu yang terkandung dalam Ramadan Niscaya engkau menghendaki Semua sepanjang tahun ini Semua bulan sepanjang tahun ini Adalah Bulan Ramadan Bulan di mana Amalan sunnah diganjar Seperti pahalanya wajib Amalan wajib diganjar Sepuluh Tujuh puluh Bahkan tujuh ratus Kali lipat Dalam sebuah kitab Makanan dia bawa kue Dan sebagainya Memakan penganannya itu Jajahnya dia itu di depan Teman-teman sebaiknya yang sedang berpuasa Maka Si bapak tadi Lelaki Majusi Memarahi anaknya Dia memarahi anaknya Karena tidak menghormati Teman-temannya sesama anak-anak tadi Yang sedang berpuasa Dia marahi anaknya Karena tidak menghormati Teman-temannya yang sedang berpuasa Hanya itu saja Hanya itu saja Kelak di akhirat Lelaki Majusi ini Dia ampuni dosa-dosanya Dia masuk surga Masya Allah Dia masuk surga Karena pernah memarahi anaknya Yang makan di depan Teman-teman Sesama anak-anak yang sedang berpuasa Romadun Ini hebatnya Romadun Kecil begitu Tapi dahsyat Di akhirat nanti dia bisa masuk surga Walau orang ini senang saja Baru senang Kalau kita senang Gembira Atas datangnya bulan Romadun Allah haramkan jasad kita Atas api neraka Apalagi kalau puasa Apalagi kalau Solat malam Terawih Mengaji Tadarus Quran Membaca hadis Menambah ilmu Membaca kitab-kitab Dan sebagainya Bersikir, wirid Jangan sia-siakan bulan Romadun Jangan lewatkan bulan Romadun Tanpa berpuasa Kadang saya Nelongso kalau ada teman-teman yang berpuasa Hanya di depan dan belakang saja Seperti buka kendang Tutup kendang Tangannya bolong Masya Allah Semoga kita semua dapat berpuasa Romadun sebulan penuh Dengan penuh hikmah Penuh tawatu Dan penuh kekusukan Mencari rida Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian sahabat Subhanakallahumma wa bihamdika Asaduwa la ilaha ilanta Astaghfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa bihamdika Temuhk hobby Kemudian incredible Subhanahu wa bihamdika One day Two day Oops Myth With you Blood